Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Gimana hari ini? Masih pada semangat gak nih? Di jam terakhir Yuk kita tepuk semangat terlebih dahulu Masih pada ingat tepuk semangat? Tepuk semangat 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 Ayo teman-teman Kelas 2 Sevilla dan 2 Cordoba Kita semangat belajarnya di pelajaran TIK bersama Miss Uni Sebelumnya kita membaca doa terlebih dahulu Agar Allah mudahkan kita di pelajaran TIK hari ini Yuk Bismillahirrohmanirrohim Oke masih ingat pelajaran kemarin tentang Mengenal perangkat lunak untuk menggambar Disimak video pembelajarannya Ayo siapa yang masih ingat nih pelajaran TIK pekan kemarin itu tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Siapa nih yang masih ingat? Yes betul sekali TIK pekan kemarin kita sudah belajar cara membuka program paint di komputer ataupun di laptop Miss Uni juga sudah memberikan tugas ke teman-teman Cara membuka program paint di komputer ataupun di laptop teman-teman Semuanya sudah bisa Semuanya sudah memutuskan tugas dan sudah bisa nih Cara membuka paintnya Hebat Nah setelah kita belajar cara membuka paint di komputer ataupun di laptop Sekarang kita akan belajar mengenal ikon-ikon yang ada di paint Masih ingat gak? Apa aja ikon-ikonnya? Yuk kita pelajari Simak ya Pertama-tama yuk kita buka dulu program paintnya Masih pada ingat kan caranya? Oke kita buka Nah setelah nampak tampilan layar program paintnya Teman-teman perhatikan ikon-ikon yang ada di atas Ini Inilah ikon-ikon yang ada di program paint Kita akan mempelajari nama ikon dan fungsinya untuk apa Dari select terlebih dahulu Select ini untuk memilih gambar Icon selanjutnya yang kita akan kenal yaitu icon pensil nih Ada icon yang berbentuk pensil Icon pensil ini untuk menggambar Yuk coba kita coba ya Oke seperti itu Di samping icon pensil ada icon fill with color Icon fill with color ini untuk memberi warna Kita coba yuk Miss Uni mau beri warna biru muda Kalau Miss Uni klik aja Nah berubah deh Cari biru muda Selanjutnya Ada di samping fill with color itu ada icon text Icon text ini untuk menulis Yuk kita coba Yuk kita coba Nah kita ubah dulu ya Textnya jadi warna hitam Miss Uni ketik Miss Uni Seperti itu Inilah contoh text icon text Oke lanjut Di icon yang di bawah ya Ini ada icon eraser Eraser ini untuk apa teman-teman Iya untuk menghapus Nah kita coba yuk Dan sebelum teman-teman untuk menghapus Teman-teman pilih warna dulu ya Di color yang kedua Karena warna dasarnya Tadi kita udah pilih warna biru Maka color kedua kita pilih warna biru Kita hapus Bisa ya teman-teman Oke selanjutnya Di samping icon eraser Itu ada icon color picker Color picker ini untuk memilih warna Sebelumnya Miss Uni akan masukkan beberapa gambar dulu ya Pilih open Miss Uni akan ambil gambar logo Midori 2 Contoh Nah Miss Uni akan gunakan color picker Color picker tadi apa? Untuk memilih warna Miss Uni akan pilih warna ungu Maka kita arahkan ke warna yang ingin dipilih Nah akan masuk di color yang pertama Miss Uni coba lagi ya Miss Uni akan memilih warna kuning Maka akan masuk juga yang di color pertama Bisa? Selanjutnya Di samping icon color picker Itu ada icon Make Never Make Never itu untuk memperbesar gambar Yuk kita coba memperbesar gambarnya Tinggal teman-teman klik Klik-klik Klik yang ingin diperbesar Klik-klik-klik Nah Ini tampilan untuk memperbesar gambarnya Sudah diperbesar ya Nah bagaimana cara memperkecilnya? Ada di kiri kanan pojok bawah Itu ada Kita coba kita zoom out Tinggal klik-klik-klik sampai 100 Seperti itu Akan kembali lagi Selanjutnya ada icon brushes Icon brushes ini adalah macam-macam bentuk kuas untuk menggambar Kita klik Lalu akan muncul 7 macam icon brush Yang pertama ada brush Mari kita coba Lanjut ada icon Kaligrafi brush 1 Yaitu kuas kaligrafi pertama Kita coba Selanjutnya ada Kaligrafi brush 2 Kuas kaligrafi 2 Kita coba Selanjutnya ada air brush Mari kita coba Ada lagi Kuas cat air minyak Atau disebut dengan Oil brush Kita coba ya Selanjutnya ada crayon Mari kita coba Di samping crayon ada marker Mari kita coba ya Silahkan teman-teman coba Lanjut ada icon pencil Dan terakhir ada kuas cat air Atau disebut bahasa inggrisnya yaitu Watercolor brush Mari dicoba Di samping icon brush Ada icon shapes Shapes itu adalah Macam-macam bentuk Ada beberapa macam bentuk Yuk kita pelajarin Sambil teman-teman Belajar bahasa inggris Ada icon line Line itu garis lurus Curve Ada oval Rectangle Roll down rectangle Polygon Triangle Segi 3 Segi 3 Right rectangle Diamond Pentagon Segi 5 Hexagon Segi 6 Right around Panah ke kanan Lift around Panah ke kiri Up around Panah ke atas Dan around Panah ke bawah 4 point star Bintang titik 4 5 point star Bintang titik 5 6 point star Bintang titik 6 Ada rounded rectangular call out Ada oval call out Ada cool call out Ada hard Dan yang terakhir Yaitu lightning Lanjut ada Icon size Icon size ini Untuk mengukur Brushes dan pensil Untuk ukuran-ukuran Brushes dan pensil Nah yang terakhir Yaitu colors Untuk macam-macam Warna Teman-teman Bisa pilih Di edit colors Teman-teman Pilih warna Yang ingin Yang diinginkan Ada berbagai macam Warna Nah setelah Teman-teman Selesai Menentukan warnanya Klik Oke Nah akan muncul Di color yang kedua Nah teman-teman Bisa kan Mengulang Lagi Nama-nama Icon dan fungsinya Ini sebagai tugasnya Loh Yuk Coba kita ulang lagi Yuk Yang pertama Ada select Select itu Untuk memilih Gambar Dan ada icon pensil Icon pensil itu Untuk meng Gambar Di sampingnya ada Fill with color Untuk memberi Warna Text Untuk Menulis Eraser Untuk meng Hapus Color picker Untuk memilih Warna Magnifier Untuk memperbesar Gambar Lalu ada Brushes Untuk memilih Macam-macam Kuas Ada shapes Untuk memilih Macam-macam Bentuk Ada size Untuk memilih Ukuran Dan yang terlahir Ada colors Untuk memilih Warna Nah untuk tugasnya Teman-teman Silahkan menyebutkan Nama icon Dan fungsinya Yang teman-teman Tau aja ya Jadi gak semuanya Kalau teman-teman Tau cuman Tiga Tiga Kalau teman-teman Cuman tau lima Sebutkan lima Saja Berserta fungsinya Yeay Alhamdulillah Telah selesai Pelajaran Teikannya Hari ini Mengenal Icon-icon Yang ada Di program Pain Masih pada Ingatkan Nama icon Dan fungsinya Yang belum bisa Diulang lagi Videonya Oke Nah untuk tugasnya Sudah dijelaskan Tadi Yaitu Menyebutkan Nama icon Dan fungsinya Dalam bentuk Video Nah pertama-tama Teman-teman Bisa buka dulu ya Program Pain Di Komputer Ataupun Di laptop Setelah itu Teman-teman Bisa menunjukkan Iconnya Sambil disebutkan Nama icon Beserta fungsinya Contoh Ini icon Pensil Fungsinya Untuk menggambar Dan ini Eraser Fungsinya Untuk menghapus Gambar Dan sebutkan lagi Icon-icon Yang lainnya ya Oke Dalam bentuk Video Teman-teman Teman-teman boleh minta bantuan Ayah bundanya Untuk Memvideokan Tugas teman-teman Jangan lupa ya Kalau teman-teman Minta bantuan kepada Ayah bunda Bilanglah Tolong Nah setelah dibantu oleh Ayah bunda Teman-teman juga Jangan lupa Mengucapkan Terima kasih Oke Nah soleh-soleha Bisa ya Kita akhiri Pembelajaran hari ini Dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin Bisul ditunggu ya Tugasnya Bisul ditunggu ya Bisul ditunggu ya Sampai berjumpa Di pelajaran selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh